Halo sahabat youtube dan dosana-dosana selamat sore sore ini memang terang beneran dan udaranya masih terasa panas saat ini saya berada di kawasan pantai cermin arah selatan dari pusat kota Pariaman dimana di pantai cermin ini sudah berlangsung beberapa hari ini event sepak bola kaki pantai Samudera Cup 2 2021 Pantai Taranawar oke para sahabat youtube dan dosana-dosana ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten terbaru oke para sahabat youtube dan dosana-dosana pada sesi pertama ini akan berlaga dua klub yang cukup kuat ya dan memiliki pemain-pemain berbakat yang luar biasa kemudian setelah dua klub ini nanti menentukan kemenangan akan dilanjutkan dengan dua klub lagi jadi dalam satu hari pada sore hari ini akan berlangsung empat klub akan bertanding memperebutkan kemenangan di lapangan bola kaki pantai yang ada di Karanawar ini dalam event Samudera Cup 2 2021 yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda Karanawar Kota Pariaman oke kita lanjut kita ikuti saja pertandingan ini dan terlihat dua klub ya pemain-pemainnya sudah diberi pengarahan oleh Wasid Saudara Sakrudin Kapiten Piber Wasid tetap selama event ini oke luar biasa awalnya saja sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa permainan ini penuh semangat dan penuh dengan bakat-bakat muda yang luar biasa masih membentur kaki pemain dari Masih ada berbahaya pertahanan dari Skander diberikan kita lihat ada Poles ah yang terbisa kalah tadi bermain-main bola meninggal masih bisa diantisipasi pemain yang mencetak gol tadi masih diamkan masih bisa diantisipasi datangnya disipasi oleh pemain nomor 06 dari Poltepe Legend masih dibayangkan pemain dari nomor 06 ilham kita lihat masih ada satu pemain yang apa yang terjadi oh ternyata jes masih bisa didatang didapatkan bola tadi masih Poltepe Legend nomor 06 pemain berbahaya dari masih bisa ditepis berbahaya dari terjadi dorongan tadi berbahaya tadi berhasil operan manja dari Pak Angga membangun serangan dibayang-bayang pemain dari Poltepe Legend 07 mencoba melakukan Poltepe Legend masih hidup kita lihat tidak ada teman yang membantu disana masih dibayang saja pemain dari Poltepe Legend kita lihat ada Torres yang menyambut tidak bisa dijangkau tadi datangnya bola masih Poltepe Legend diberikan kepada nomor 06 menghasilkan gol untuk Poltepe Legend mahasiskan TNFC kita lihat nomor 07 nomor 012 menerima bola masih nomor 012 Poltepe Legend ada ilham saya ingin diberikan ada tiga pemain dari Poltepe Legend masih bisa diantisipasi di tengah bola masih skater membangun serangan kita lihat diberikan nomor 09 langsung saja tadi membangun bahaya dari Poltepe Legend masih Torres kita lihat masih wali ekipan dari skater FC menang masih masih didapatkan oleh Torres kita lihat masih Torres masih puji kita lihat masih kita lihat terus tim .. yang tinggal jalan menang dan jadi di pengiring malas yang masih bisa diantisipasi oleh ada ketua Angga disitu masih ada ketua Angga masih pangga kita lihat masih ada ketua Angga disitu masih Torres diarahkan ke depan masih bisa ditangkap oleh kita lihat di volta ke legend diberikan untuk skater FC kita lihat masih skater didapatkan oleh pemain lagi volta ke legend selamat menikmati 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 selamat menikmati